Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu lancar. Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu lancar. Dan darah yang berceceran di udara. Pemikiran melawan atau lari pada saat ini mulai meliputi semua orang. Namun meskipun lebih dari setengah dari 20 orang ini telah terbunuh atau terluka. Beberapa orang kuat masih belum berdamai dan mencoba mencari kesempatan untuk serangan diam-diam. Seorang pria jangkung dan kuat segera melangkah maju menghancurkan perisai dari Xiaoyan dengan satu tangannya. Ia diam-diam menusuk di bawah penutup perisai dengan pisau tajam berwarna merah darah. Dua orang Dodi Bintang 4 di sebelahnya melirik adegan tersebut dan mereka tiba-tiba sangat gembira. Namun sayang sekali sebelum sudut mereka memiliki waktu untuk membuka senyum gelat. Mereka merasa bahwa tangan yang memegang pria jangkung ini digenggam dengan kuat oleh tangan kiri Xiaoyan. Pada saat ini ia tidak bisa bergerak satu sentimeter pun digenggam oleh Xiaoyan. Sebelum Dodi jangkung ini bisa bereaksi pukulan berat Xiaoyan sudah mendarat di dadanya dengan kuat. Benturan bersamaan dengan percikan kembang api pun segera melonjak. Xiaoyan pun tersenyum dan berkata di depan kekuatan spiritual Xiaoyan bagaimana mungkin si pria bisa berhasil memainkan trik kecil seperti ini. Sementara itu di sisi lain Longyi juga pada saat ini segera menyerang dua orang yang baru saja tersenyum. Serangan dari Xiaoyan dan Longyi ini benar-benar menghancurkan semangat juang yang tersisa dari pasukan tersebut. Melihat tanda bulan sabit merah di dahi Xiaoyan dan Longyi semua orang tiba-tiba merasa bahwa bayangan kematian akan menutupi mereka. Pada akhirnya belasan orang yang tersisa pun segera bubar dengan panik. Mereka benar-benar melarikan diri ke segala arah dengan kecepatan seperti gilat. Selain itu mereka yang berada jauh di dalam bayang-bayang juga pada saat ini segera menghilang tanpa jejak. Xiaoyan pun segera berteriak memerintahkan Longyi dan Jing Wuchen yang pada saat ini bergerak agar mereka jangan mengejar. Pada saat ini bukannya Xiaoyan takut untuk mengejar semua orang. Jing Wuchen juga segera memahami niat dari Xiaoyan dan mengacungkan jempol kepada Xiaoyan. Setelah itu ia pun melihat mayat-mayat yang berada di lantai dan tidak bisa menahan desahan. Jing Wuchen pun berkata bahwa mereka berdua telah membunuh lebih dari 20 orang. Membunuh sebagian besar dari mereka dan menakuti separuh lainnya. Mereka berdua benar-benar bukanlah orang binasa. Menanggapi hal itu Xiaoyan pada saat ini hanya tersenyum dan memberi isyarat kepada Longyi untuk mengumpulkan semua cincin. Setelah itu Xiaoyan pun segera bertanya kepada Jing Wuchen dengan nada yang agak serius. Xiaoyan berkata untuk mencapai lingkaran dalam selain terus membunuh apakah mereka memiliki cara lain. Jalan di belakang mereka pasti tidak akan mudah dan lawan yang akan mereka hadapi akan semakin kuat. Namun sepertinya mereka memiliki keberuntungan karena setelah pertempuran ini orang biasa tidak akan berani memprovokasi mereka dengan mudah. Menanggapi perkataan Xiaoyan ini Jing Wuchen pun seketika menganggup. Ia berkata selama ia tidak bertemu dengan skala besar seperti barusan maka ia tidak akan takut. Tetapi ketika ada terlalu banyak orang ia tidak akan bisa melakukannya. Dengan sedikit malu Jing Wuchen pun segera berkata bahwa ia hanya bisa mengambil sedikit orang dari kelompok tersebut. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya tersenyum. Semua orang tahu bahwa di perjalanan berikutnya mereka akan menghadapi bahaya yang lebih besar. Akhirnya pada saat ini mereka pun memanfaatkan sedikit waktu untuk beristri jahat sejenak dan berjalan menyusuri jalan. Setelah lama berjalan Xiaoyan pun bertanya mengapa mereka pada saat ini belum sampai. Terlebih lagi selama perjalanan ini mereka benar-benar tidak mendapatkan hambatan. Namun Xiaoyan menyadari bahwa di depan ada sebuah persimpangan. Mendengar perkataan Xiaoyan ini Jing Wuchen pun seketika terkejut. Ini pertama kalinya Xiaoyan memasuki dunia ilusi namun mengapa Xiaoyan bisa mengetahui hal itu. Jing Wuchen pun segera bertanya kepada Xiaoyan bagaimana ia mengetahui lokasi tersebut. Xiaoyan pun tersenyum dan berkata bahwa hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh penglihatan bisa Xiaoyan rasakan dengan kekuatan spiritual. Menanggapi hal itu Jing Wuchen pun segera bertanya seberapa besarkah kekuatan spiritual dari Xiaoyan. Apakah pada saat ini kekuatan spiritualnya sudah berada di keadaan di? Xiaoyan pada saat ini masih tersenyum dan mengangguk menjawab pertanyaan dari Jing Wuchen. Jing Wuchen pun menatap ke arah Xiaoyan dengan heran dan berkata bahwa ini benar-benar sangatlah kuat. Jing Wuchen yang kearanan pun segera bertanya apakah Xiaoyan seorang alkemis. Xiaoyan pun kembali menganggukkan kelapanya sambil tersenyum. Mendengar bahwa Xiaoyan adalah seorang alkemis mata dari Jing Wuchen pada saat ini berbinar-binar. Menyadari niat dari Jing Wuchen, Xiaoyan pada saat ini segera memandang Jing Wuchen sambil tersenyum. Xiaoyan pun segera bertanya ramuan apa yang diinginkan oleh Jing Wuchen. Menanggapi hal itu, Jing Wuchen pada saat ini berpikir sejenak sebelum akhirnya mulai berbicara. Sepertinya Jing Wuchen akan tetap aman jika Jing Wuchen telah siap masuk ke sini. Namun sepertinya Jing Wuchen memang membutuhkan pil untuk memulihkan dirinya jika ia terluka. Jing Wuchen pun menatap ke arah Xiaoyan dan berkata bahwa ia akan meminta kepada Xiaoyan sebuah pil dan sebagai bahan pertukarannya. Maka ia akan memberikan daun keriting lagi kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun sedikit tersenyum sebelum akhirnya menjentikan jarinya dan dalam sekejap mata, setumpuk betul batu giyok segera muncul di depannya. Tentu saja yang Xiaoyan keluarkan pada saat ini adalah cairan roh bening dan pil darah. Ramuan yang dikeluarkan ini adalah ramuan yang dijual di aliansi bisnis. Jing Wuchen pun menatap kosong ketumpukan betul batu giyok dan berkata bahwa ini benar-benar sangat banyak. Mungkinkah semua yang dikeluarkan oleh Xiaoyan ini adalah pil sampah? Menanggapi hal itu Xiaoyan berkata agar Jing Wuchen jangan sembarangan. Jing Wuchen tidak akan tahu jika ia tidak membuka dan mencium aromanya. Jing Wuchen pun tersadar sebelum akhirnya dengan tergesa-gesa segera mengambil sebotol batu giyok. Ia pun segera membukanya dan meletakkannya di ujung hidungnya dan mencium aromanya. Ia pun segera menyadari bahwa ini adalah pil energi darah dan itu adalah dua pola. Setelah itu ia pun mengambil botol yang berbeda dan kembali membuka tutupnya dan menghirup aromanya. Ia pun sedikit terkejut setelah menyadari bahwa ini adalah cairan roh bening. Jing Wuchen pada saat ini benar-benar terkejut. Ia pun menoleh perlahan ke Xiaoyan dan berteriak ketika ia bertanya apakah Xiaoyan tahu apa yang Xiaoyan bawa ini? Apakah Xiaoyan tahu berapa harga sebotol dari cairan roh bening? Harga ini benar-benar mahal karena sebotol dijual dengan harga 3.000 koin pola naga. Dengan sebanyak ini maka berapa harga yang dikeluarkan oleh Xiaoyan? Jing Wuchen pun menghitung dengan jaringan namun pada saat ini ia benar-benar frustasi. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyan benar-benar mengeluarkan botol ini dengan sembarangan. Jing Wuchen pada saat ini tidak bisa mengendalikan dirinya dan bolak-balik menghitung semuanya. Setelah Jing Wuchen terlihat sedikit rileks Xiaoyan pada akhirnya segera membuka mulutnya untuk bertanya. Xiaoyan bertanya apakah Jing Wuchen pada saat ini sudah selesai mengomel? Setelah berbicara Xiaoyan pun segera melambaikan tangannya dan menarik kembali ramuan botol giyok ini. Xiaoyan menyisakan masing-masing satu botol di hadapan Jing Wuchen. Melihat botol-botol ini ditarik Jing Wuchen pada saat ini tercengang. Ia pun meminta Xiaoyan untuk mengeluarkannya kembali dan akan menukar dengan semua daun keriting miliknya. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun mengangguk dan berkata bahwa ia akan menukar semua daun keriting milik Jing Wuchen. Sebelum Jing Wuchen bisa berkata Xiaoyan pun segera mengeluarkan tumpukan botol batu giyok sebelumnya. Akhirnya keduanya pun saling bernegosiasi karena Jing Wuchen pada saat ini tidak ingin kehilangan semua daun keriting miliknya. Setelah cukup lama akhirnya mereka pun mencapai kesepakatan untuk menukar 60%. Setelah itu Xiaoyan pun kembali memasukkan sisa botol ke dalam cincin penyimpanannya. Xiaoyan pada saat ini tidak memiliki waktu untuk memperhatikan keterkejutan dari Jing Wuchen. Xiaoyan pun segera menatap langit di atas kelapanya. Pada saat ini bayangan awan yang lebih tebal ditutupi dengan kabut merah berbintik-bintik. Pada saat ini hampir semua orang dilembah memandang ke arah perubahan yang tidak dapat dijelaskan ini dengan ngeri. Semua orang menyadari bahwa ini adalah salju yang turun dari langit. Mereka pun bertanya-tanya apakah itu salju tetapi bagaimana salju ini bisa berwarna merah darah? Pada saat ini tidak ada yang tahu mengapa hal ini terjadi dan tidak ada yang bisa menjelaskan semua hal misterius ini. Bersamaan dengan itu pada saat ini bulang sabit akhirnya menjadi seutuhnya penuh. Dapat dikatakan pada saat ini pembunuhan benar-benar telah dibuka. Setelah bulat darah ini selesai terbantuk darah hampir semua orang dalam ilusi mendidih. Mata mereka lebih memerah dan lihat membunuh mereka pada saat ini menjadi lebih kuat. Tampaknya hanya dengan terus mengayunkan pedang depresi di hati dapat geredakan. Hanya dengan melihat darah yang berceceran barulah hati akan dapat ditenangkan. Pada akhirnya pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan berbagai keterampilan bertarung membuat seluruh ruang tampak keruntuh. Semua orang saling bertempur habis-habisan di bawah pengaruh dari bulan darah ini. Bau darah yang kental menyebar dengan cepat dan menembus di seluruh lembah. Pada saat ini Xiaoyan dan Longyi juga terpengaruh tetapi efeknya tidak terlalu banyak. Meskipun kekuatan Xiaoyan sama-sama berada di bintang keempat namun dengan kekuatan spiritualnya Xiaoyan bisa menangani hal ini. Ketahanan kekuatan spiritual Xiaoyan tidak sebanding dengan Dodi bintang empat puncak lainnya. Sementara itu Longyi berada di tubuh naga guntur dan pengaruh bulan darah padanya sangatlah terbatas. Oleh karena itu Longyi masih bisa tetap bertahan dan berpikiran jernih. Sementara itu di sisi lain Jing Wuchen pada saat ini mengeluarkan pisau lemparnya. Ia ingin bergegas ke kerumunan dengan satu langkah. Xiaoyan segera menstransfer serangan spiritual untuk sementara mengendalikan Jing Wuchen. Jing Wuchen pun terhenti dan Xiaoyan bergumam sungguh kekuatan bulan purnama ini begitu kuat. Jing Wuchen pada saat ini masih bingung meskipun di matanya tidak ada lagi jejak merah. Xiaoyan pun bergumam tidak sulit untuk membangunkannya secara paksa. Tetapi Xiaoyan khawatir itu akan menyebabkan kerusakan kepada jiwanya. Xiaoyan khawatir pada saat ini Xiaoyan hanya bisa mencoba memasukkan kekuatan jiwa untuk melindungi laut kesadaran jiwa milik Jing Wuchen. Dengan begitu Jing Wuchen tidak akan lagi terpengaruh dan harus menunggu sampai ia terbangun. Bersamaan dengan Xiaoyan yang terus menerus menuangkan kekuatan spiritualnya ke Jing Wuchen. Sekelompok Dodi yang matanya benar-benar berubah menjadi merah segera bergegas menuju ke arah Xiaoyan. Mereka mengacungkan pedang dan senjata mereka dengan kegembiraan haus darah yang muncul di mata masing-masing. Melihat hal itu Xiaoyan pun tidak punya pilihan lain selain menghentikan memasukkan kekuatan spiritual kepada Jing Wuchen. Xiaoyan melirik Jing Wuchen dengan cemas. Pada saat ini Jing Wuchen masih linglung dan Xiaoyan pun mengerutkan keningnya. Jika hanya sekelompok Dodi Bintang 4 maka masalahnya tidak akan terlalu besar. Namun setidaknya pada saat ini ada ratusan Dodi Bintang 4 yang menuju ke arah kelompok Xiaoyan. Dengan banyaknya serangan ini maka akan sangat sulit untuk menjamin keamanan dari Jing Wuchen. Selain itu pada saat ini sudah terlambat untuk membangunkan Jing Wuchen secara paksa. Sementara itu Longyi menatap Xiaoyan dalam-dalam dan menarik tangannya ke udara. Longyi bersiap untuk mengeluarkan tombak petir miliknya karena ia tahu keputusan dari Xiaoyan. Mereka harus menyelesaikan kekacauan ini dengan cepat dan mencoba yang terbaik untuk melindungi keselamatan Jing Wuchen. Tetapi baik Xiaoyan dan Longyi pada saat ini tahu di dalam hati mereka bahwa di bawah kegilaan ini. Tidak ada yang tahu apakah mereka bisa bertahan sampai akhir ataukah tidak. Xiaoyan pun mengelah nafas dan menoleh ke arah Jing Wuchen. Xiaoyan berkata bahwa mereka hanya bisa melakukan yang terbaik dan semoga kakak Jing Wuchen beruntung. Setelah itu Xiaoyan pun mengedarkan doki dan siap untuk mengeluarkan pedang kuno api surgawi. Bersamaan dengan itu Jing Wuchen pun terbangun dengan bantuan kekuatan spiritual Xiaoyan sebelumnya. Darah di matanya jelas telah banyak memudar pada saat ini. Jing Wuchen pun melotot dan berkata mengapa orang-orang ini bergegas ke arah mereka. Benar-benar sial karena Jing Wuchen pada saat ini tidak tahu apa yang terjadi. Xiaoyan pun menoleh dan melepaskan ketegangan di hatinya. Xiaoyan berkata akhirnya kakak Jing Wuchen terbangun. Bulan darah pada saat ini telah penuh dan sekarang hampir semua orang dalam keadaan bingung dan telah menjadi orang gila yang benar-benar ingin membunuh. Kakak Jing Wuchen harus berlindung dan tetap tenang serta berhati-hati agar tidak terpengaruh lagi. Sementara itu Longyi pada saat ini berbalik dan segera menuju ke belakang Jing Wuchen. Longyi melindungi Jing Wuchen dengan posisi yang diantara Xiaoyan dan Longyi. Sementara itu Jing Wuchen pada saat ini melirik bulan darah yang aneh di langit. Ia segera memandangi kelompok Dodi yang segera bergegas ke arah mereka. Jing Wuchen merasa ada kekuatan spiritual yang terus-menerus bertahan di lautan kesadaran jiwanya. Akhirnya Jing Wuchen mengingat bahwa Xiaoyan melesatkan kekuatan spiritualnya untuk melindungi Jing Wuchen. Setelah itu ia sadar bahwa Xiaoyan bolak-balik menjaganya bersama dengan Longyi. Akhirnya Jing Wuchen pun berkata bahwa ia berhutang nyawa kepada Xiaoyan. Mengenai kesepakatan tukar-menukar mereka Xiaoyan pada saat ini akan mendapatkan angka 70%. Xiaoyan pun menoleh namun pada saat ini Xiaoyan tidak punya waktu untuk tertawa. Xiaoyan merasakan tekanan dari kerumunan orang gila yang bergegas mendekat. Akhirnya pertempuran pun segera pecah. Xiaoyan memutar matanya dan tidak ragu untuk menyerang pada saat ini. Xiaoyan menghindari ujung tombak panjang dan mengayunkan telapak tangannya pada saat yang bersamaan. Xiaoyan menghantam keras bahu kanan seorang Dodi yang baru saja menyerang. Setelah itu Xiaoyan melesatkan tendangan yang segera menghantam tubuh Dodi tersebut. Ia pun merasakan arus panas dan segera terpental ke belakang. Namun hal yang mengejutkan Xiaoyan adalah bahwa Dodi ini tidak mengelak ataupun menghindar. Pada saat ini seolah-olah ia sama sekali tidak peduli dengan hidup dan matinya sendiri. Dodi ini pun segera menstabilkan tubuhnya dan segera mengayunkan tombaknya menyerang kembali ke arah Xiaoyan. Xiaoyan bergumam bahkan orang-orang ini lebih gila setelah terkena pengaruh dari bulan darah. Xiaoyan pun menoleh ke arah Jing Wuchen dan memerintahkan semuanya untuk berhati-hati. Sementara itu Jing Wuchen melihat Xiaoyan yang tidak menggunakan senjata pun mengerutkan keningnya. Jing Wuchen berkata bahwa ada begitu banyak orang mengapa Xiaoyan tidak menggunakan senjata. Xiaoyan pun segera menjelaskan bahwa sebelum menghadapi bahaya nyata. Mereka bisa memperlakukan hal ini sebagai pengalaman yang sangat bermanfaat. Selain itu mereka juga bertarung satu sama lain dan tidak hanya menargetkan kelompok Xiaoyan. Dengan begitu mereka tidak akan menimbulkan ancaman bagi mereka untuk saat ini. Yang terpenting pada saat ini adalah mereka berhati-hati dan memanfaatkan situasi sebaik mungkin. Menanggapi hal itu Jing Wuchen dan Longyi pada saat ini mengangguk. Dengan kekuatan spiritual Xiaoyan pada saat ini ia bisa membaca pergerakan dan arah senjata yang melesat ke arahnya. Akhirnya pertarungan sengit di antara kelompok Xiaoyan melawan ratusan dodi ini segera dimulai. Banyak benturan dan patahan tulang yang terdengar di tengah-tengah pertempuran ini. Dengan pertempuran yang intens ini Jing Wuchen benar-benar terkejut melihat tindakan Xiaoyan. Ia pun bertanya-tanya bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Xiaoyan benar-benar memiliki kemampuan yang hebat. Jing Wuchen tidak menyangka bahwa Xiaoyan yang terlihat biasa-biasa saja memiliki kekuatan dan kekuatan tubuh yang lebih kuat. Bahkan dengan klan beluang monster yang membakar vitalitas mereka. Jing Wuchen benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyan benar-benar memiliki kekuatan tubuh yang kuat. Pertempuran intens pun kembali terjadi dengan banyaknya serangan yang pada saat ini mendekat. Meskipun pada saat ini Xiaoyan mampu bertahan dan mengalahkan banyak dodi yang menyerangnya. Akibat dari benturan yang keras membuat pakaian Xiaoyan pada saat ini benar-benar compang-camping. Pada saat ini tampaknya Xiaoyan mulai kelelahan. Sementara itu di sisi lain mata Jing Wuchen pada saat ini memerah melihat serangan diam-diam yang melesat ke arah Xiaoyan. Dengan kekuatan tiba-tiba di kakinya ia pun segera melesat menuju ke arah Xiaoyan untuk membantu. Sementara itu Xiaoyan menyadari tindakan dari Jing Wuchen dan menyadari ada serangan yang mendekat. Banyak pedang menuju ke arah Xiaoyan seperti tornado yang menghantamnya. Xiaoyan pada saat ini tidak menghentikan gerakannya dan malah bergegas menuju ke arah serangan pedang. Xiaoyan berputar dengan sangat cepat dan menyapu menembus ke dalam tornado serangan senjata ini. Tak lama setelah itu suara pedang patah dan anggota tubuh yang berterbangan segera terlihat. Suara tinju dan tendangan yang keras juga terdengar. Jeritan menyedihkan dan suara darah yang memancar tidak ada habisnya melonjak ke segala arah. Debu pun terus berterbangan memenuhi bagian jalan di pegunungan ini dan membuat pandangan dari Jing Wuchen kabur. Kebisingan pun segera meredak dan Jing Wuchen menatap kosong pada sosok samar yang berdiri di tengah-tengah debu. Sosok itu berdiri dengan rambut panjang yang berkibar dan mengejutkan Jing Wuchen. Jing Wuchen sedikit takut untuk melihat sosok ini dengan pisau patah di sekujur tubuhnya. Ia terluka parah dan menunjukkan senyum terakhirnya sebelum terjatuh tersungkur. Suasana hati Jing Wuchen pada saat ini naik turun setelah melihat sosok tersebut yang tersungkur. Ia benar-benar tidak percaya meskipun Xiaoyan pada saat ini jatuh tersungkur namun ia telah menghabisi banyak do di bintang 4. Jing Wuchen pada saat ini benar-benar berpikir bahwa Xiaoyan benar-benar seorang yang sangat jenius. Namun pada saat ini Jing Wuchen tidak bisa terganggu di dalam medan pertempuran. Ia merasakan kekhawatiran dan sedih untuk Xiaoyan yang baru saja terjatuh. Sementara itu di sisi lain para pasukan yang masih tersisa segera menyerang ke arah kelompok Xiaoyan. Jing Wuchen pada saat ini benar-benar marah dan mengeluarkan doki untuk menyelamatkan Xiaoyan. Bersamaan dengan itu gabungan serangan juga seketika melonjak dan menghantam ke arah Jing Wuchen. Jing Wuchen pada saat ini tidak bereaksi hingga akhirnya ia dihantam oleh gabungan serangan yang seperti tornado ini. Jing Wuchen pada saat ini berpikir mungkinkah ia ditakdirkan untuk mati bersama dengan pria bermarga Xiaoyan itu. Jing Wuchen pun pada akhirnya menutup mata dengan perasaan yang tidak rela. Benturan seperti yang diharapkan oleh Jing Wuchen pun seketika terjadi. Namun pada saat yang bersamaan Jing Wuchen segera mendengar suara yang tidak terduga. Ia pun bergumam bahwa suara ini sedikit berbeda dari yang ia bayangkan. Selain itu mengapa ia pada saat ini tidak merasakan adanya rasa sakit. Jing Wuchen pun kembali mendengar suara yang berkata beraninya Jing Wuchen mengalihkan perhatiannya pada saat seperti itu. Tampaknya kakak Jing Wuchen memang benar-benar seorang bajingan. Teriakan yang terdengar ini segera membongunkan Jing Wuchen yang masih bertanya-tanya. Akhirnya ia pun segera membuka matanya dan melihat Xiaoyan yang berdiri di hadapannya. Pikiran Jing Wuchen seketika berubah menjadi kosong. Ia dengan bodohnya menunjuk ke arah Xiaoyan dengan dipenuhi keterkejutan. Ia pun segera bertanya apakah Xiaoyan masih hidup. Apakah Jing Wuchen juga pada saat ini belum mati? Menanggapi hal itu Xiaoyan pun berkata tentu saja Xiaoyan masih hidup. Jika Xiaoyan pada saat ini masih hidup bagaimana mungkin kakak Jing Wuchen bisa mati? Jing Wuchen pada saat ini benar-benar terkejut dan tidak tahu harus berbuat apa. Melihat Jing Wuchen yang linglung Xiaoyan pun segera berteriak bahwa jika Jing Wuchen terus berdiri dengan bodoh seperti itu maka ia akan segera mati. Jing Wuchen pun dengan cepat tersadar dan doki segera memancar dari dalam tubuhnya. Jing Wuchen segera mengeluarkan pedang terbangnya. Ia melesatkannya ke beberapa dodi yang bergegas dari bawah menuju ke arah mereka. Mereka pun bekerja sama untuk menghabisi dodi yang pada mendekat. Xiaoyan melirik ke arah Longyi yang telah dipaksa untuk mengeluarkan tombak petirnya dari kejauhan. Longyi pada saat ini masih terlihat sangat berani dan Xiaoyan merasa lega. Pertempuran intens pun terus berlanjut namun dengan menghadapi banyaknya dodi ini tentu saja kelompok Xiaoyan pasti akan kelelahan. Pada saat ini Xiaoyan pun memutuskan untuk membuka jalan agar mereka bisa menjauh. Xiaoyan pun segera berteriak agar mereka mengikuti Xiaoyan dengan cermat. Jing Wuchen dan Longyi pun menoleh dan menyadari apa yang dimaksud oleh Xiaoyan ini. Akhirnya Xiaoyan pun segera mengeluarkan doki yang besar dan bergegas ke depan untuk membuka jalan. Di bawah perlindungan Xiaoyan ketiganya pun terus bergegas maju. Namun tak disangka kecepatan dari kerumunan ini juga terlalu cepat. Satu persatu di antara mereka segera bergegas dan Xiaoyan pada saat ini tidak memiliki pilihan lain. Xiaoyan hanya bisa membantai mereka dan jejak bulan sapit didahi Xiaoyan pada saat ini mulai terlihat jelas. Di tengah-tengah pertempuran ini Xiaoyan pun meminum beberapa potol ramuan untuk menambahkan dokinya. Semua orang menyadari bahwa pada saat ini jika mereka terus bertempur maka mereka akan mati kelelahan. Xiaoyan pun memerintahkan semuanya untuk berkumpul. Akhirnya setelah menyelesaikan musuhnya masing-masing keduanya pun segera berkumpul mendekat ke arah Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan berpikir bahwa mereka tidak akan bisa melarikan diri. Satu-satunya cara jika mereka ingin berhasil maka mereka harus mematakan ilusi dari bulan darah. Jingwuchen pun mengangguk dan Xiaoyan pada saat ini segera memerintahkan semuanya untuk mundur. Tepat ketika mereka bertiga mundur Xiaoyan pun mengangkat alisnya lurus ke atas. Kekuatan spiritual Xiaoyan yang kuat dengan tajam menangkap bahwa sekelompok dodi tiba-tiba bergegas. Sekelompok dodi ini berbaris rapi dan tindakan mereka mematuhi perintah. Jelas mereka masih mempertahankan tingkat kewarasan tertentu dan tidak terlalu terpengaruh oleh bulan darah. Jika bukan karena kekuatan spiritual atau pikiran yang sangat teguh tentu saja kekuatan mereka pasti tidak akan lemah. Salah seorang di antara kelompok ini segera memerintahkan untuk menembakkan panah ke arah kelompok Xiaoyan. Para anggota lain pun segera bergegas dengan acu-tacu dan gejam melesatkan panah. Panah tajam ini seperti hujan yang pada akhirnya segera membentuk seperti meteor yang menembus langit. Panah ini dipadatkan dengan doki dan mereka melesat ke arah kelompok Xiaoyan. Melihat panah ini Jing Wuchen pun segera berkata bahwa itu jelas ditujukan kepada mereka. Apa yang harus mereka lakukan pada saat ini? Xiaoyan pun bergumam apalagi yang bisa mereka lakukan dan mereka pada saat ini hanya bisa pergi menghindar. Bersamaan dengan itu sosok Longyi tiba-tiba melesat dan sudah berada di depan Xiaoyan. Xiaoyan sedikit terkejut dengan gerakan tiba-tiba Longyi karena dalam sekejap mata Xiaoyan dan Longyi seperti telah bertukar posisi. Namun Xiaoyan segera menyadari bahwa Longyi memiliki sebuah trik. Kekuatan panah api biru ini tampaknya tidak lemah tetapi dengan tubuh Longyi yang dapat menelan pill lining. Xiaoyan yakin bahwa itu tidak akan membahayakan Longyi. Di bawah mata Jing Wuchen yang cemas ini Longyi pada saat ini benar-benar tidak bergerak. Lapisan petir segera dilepaskan membentuk perisai petir di tubuh Longyi. Sementara itu di sisi lain panah dari belasan orang Dodi pada saat ini bergabung dan menjadi semakin kuat. Sementara itu Longyi menginjakan kakinya dan semburan guntur yang sangat kuat segera melonjak. Guntur ini pun segera melesat menuju ke arah panah biru yang mendekat. Benturan besar pun segera terjadi di seluruh lembah. Cahaya biru yang kuat pada tanah tiba-tiba mekar dan bunga teratai biru yang sangat indah bermekaran. Benturan ini menggetarkan bumi dan membuat tebing lembah seketika runtuh. Jing Wuchen pun terlempar ke belakang dengan terhuyung-huyung beberapa langkah hingga menabrak Xiaoyan yang sekeras batu. Ia pun segera menstabilkan tubuhnya dan ketika ia membuka matanya ia benar-benar dikejutkan dengan adegan yang ada di hadapannya. Di depan mata Jing Wuchen ini Longyi yang bertabrakan dengan panah api biru berdiri diam di udara. Perisai petir telah berubah menjadi perisai emas yang menutupi tubuhnya. Sementara itu panah api biru sebelumnya pada saat ini mengeluarkan garis-garis cahaya biru dan menembak ke seluruh langit. Jing Wuchen pun tanpa sadar melontarkan kata-kata pujian kepada Longyi. Menanggapi hal itu Xiaoyan berkata agar Jing Wuchen jangan terlalu bersemangat. Waspadalah terhadap serangan putaran kedua yang akan mendekat. Mendengar hal itu Jing Wuchen pun pada saat ini menggigil dan nafas dingin keluar di hatinya. Ia menatap tim Dodi dengan kebencian dan kewaspadaan terhadap serangan bahaya berikutnya. Namun yang mengejutkan kelompok Xiaoyan adalah tim Dodi berbaju biru ini tidak menyerang mereka lagi. Tim mereka pada saat ini benar-benar mundur dengan teratur. Melihat kelompok yang menghilang di kejauhan ini Jing Wuchen pun terlihat agak marah. Namun pada saat ini ia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara itu Longyi pada saat ini segera melesatkan serangan hujan panah untuk menghantam Dodi yang menyerang ke arah Xiaoyan dan Jing Wuchen. Menyadari maksud dari Longyi ini Xiaoyan pun segera berteriak memerintahkan Jing Wuchen untuk melarikan diri. Xiaoyan meraih Jing Wuchen dan bergegas keluar dari pengepungan. Mereka langsung pergi ke tempat berikutnya di mana Dodi yang sebelumnya melarikan diri. Longyi juga pada saat ini dengan mantap terbang mengejar Xiaoyan dan Jing Wuchen. Kecepatan mereka pada saat ini benar-benar sangat cepat. Jing Wuchen benar-benar terkejut bahwa semakin lama ia berhubungan dengan Xiaoyan dan Longyi. Maka akan semakin kuat keterkejutan di dalam hatinya. Melihat kecepatan Xiaoyan ini Jing Wuchen benar-benar terengangak-engangak. Jing Wuchen pada saat ini menyadari bahwa Xiaoyan pasti akan dapat menjadi jenius yang tak tertandingi. Xiaoyan pasti bisa menempati tempat di antara para jenius super di benua Dodi. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!